Halo guys, welcome to back channel, kembali lagi dengan channel saya Lovita Channel Nah di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips ya buat teman-teman Yaitu bagaimana sih caranya untuk mencadangkan aplikasi dengan format apk Tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya Dan disini kita untuk mencadangkan aplikasinya ini Tidak perlu menggunakan koneksi internet ya guys Oke guys, jadi bagaimana tutorialnya Dan disini kita biasanya untuk kita cadangkan sebuah aplikasi ini Biasanya kita akan mereset handphone kebawaan pabrik ya Disini kalau aplikasi teman-teman banyak ya Itu sangat sayang sekali ya kotanya ketika kita download yang dari Google Play Store ya Nah disini saya akan memberikan tutorialnya untuk mencadangkan aplikasi yang teman-teman download ya Baik itu dari Google Play Store maupun dari Google ya Oke guys, jadi untuk tutorialnya sangat mudah ya Disini contohnya saya akan mencadangkan sebuah WhatsApp ya guys Atau disini saya akan mencoba mencadangkan sebuah Instagram ya Nah disini teman-teman klik lama ya untuk Instagram ini Selanjutnya teman-teman berbagi ya Klik tanda berbagi ya Dan disini teman-teman pilih untuk salin ya Salin ke Berkas ya guys Atau ke memori penyimpanannya Nah disini perlu teman-teman perhatikan Yaitu ketika teman-teman untuk menyalinnya Itu harus ke kartu memori ya Jadi biasanya kalau kita mereset handphone ke bawaan pabrik Itu yang dari penyimpan internal akan ikut terhapus ya Jadi disini saya sarankan buat teman-teman untuk mencadangkannya harus ke kartu memori ya Nah Jadi kalau kita sudah cadangkan ke kartu memori Kalau kita mau reset memorinya kita cabut dulu ya Agar tidak ikut terhapus ya guys Oke guys, kita contohkan aja ya Untuk disini kita anggap aja ini adalah kartu memori ya Nah disini kita akan tempel ya guys Kita tempel disini Atau teman-teman juga bisa ya Ketika dibikin foldernya Disini kita tempel di luar aja ya Oke disini ada base apk ya Nah disini tadi juga ada saya Oke guys disini juga sudah tertempel ya Base apk yang dari instagram ya guys Nah coba kita hapus ya Yang dari aplikasi yang disini ya Yang di layar utama Coba kita hapus ya guys Oke kita uninstall Nah disini coba kita pasang aplikasi yang sudah kita cadangkan ya Nah bisa teman-teman lihat Disini kita tidak menggunakan koneksi internet ya Jadi teman-teman tidak perlu ribet-ribet lagi Download-download di google playstore ya Cukup cadangkan ke kartu memori ya guys Dan buat teman-teman yang aplikasinya banyak Itu juga sayang sekali ya Apanya kotanya akan terkuras ya Jika terlalu banyak mendownload apk ya Oke guys bisa teman-teman lihat disini Aplikasinya sudah bisa kita buka ya Seperti ini Dan coba kita lihat di menu utama ya Nah disini sudah ada ya Nah jadi buat teman-teman Yang mau restart handphonenya Aplikasi banyak cukup menggunakan Cara ini ya Selain hemat kota Kita juga tidak perlu lama-lama untuk Menunggu downloadnya ya Oke guys jadi buat Aplikasi semuanya bisa ya Yang kita download Dan tips lagi ya Buat kalau buat game contohnya pubg ya Itu datanya juga ikut teman-teman Salin ke kartu memori ya Contohnya Seperti pubg ya Pubg datanya ini berada di File Folder Teman-teman masuk ke android dan di obb ini Ini adalah datanya ya guys Disini bisa teman-teman Ikut Salin juga ya Datanya ini ke kartu memori ya Oke guys mungkin disampai disini dulu ya Untuk tipsnya Dan buat teman-teman yang sudah menonton Terima kasih Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Supaya saya tetap semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya Oke terima kasih ya Selamat menikmati